Pesulap merah akhirnya buka suara atas penangkapan Gus Samsudin terkait dugaan penistaan agama. Lama berseteru, pesulap merah merasa perkataannya di masa lalu soal Gus Samsudin kini semuanya terbukti. Diketahui, pesulap merah pernah membongkar setingan yang dilakukan Gus Samsudin dalam membuat konten YouTubenya. Bahkan, karena ucapan pesulap merah itu, Gus Samsudin pernah berpura-pura gila. Kini, Gus Samsudin mengaku sendiri apabila kontennya hanya setingan demi mendongkrak viewers setelah ditangkap atas dugaan penistaan agama. Dalam video YouTubenya, Gus Samsudin mengizinkan pengikutnya bertukar pasangan. Ia lantas diamankan poda Jawa Timur atas tuduhan pembuatan video aliran sesat. Pesulap merah tampak puas melihat seterunya itu kini ditangkap. Pemilik nama asli Marshall Radjifal ini kemudian mengenang perseteruannya di masa lalu dengan Gus Samsudin. Pesulap merah menegaskan, semua yang dibuat Gus Samsudin adalah palsu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.